lalelo 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 leku ngici kiwir-nici kiwir ada snorlek disini eh sebentar ini kemajuan ini sebentar 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 ya loh kok jadi gak kelihatan matanya majuin lagi oke ketemu lagi dengan om MJ 1, 2, 3, 4 ya gimana kabarnya om dan tante bro dan sis hari ini kembali lagi kita mau bongkar-bongkar ya kartu-kartu yang keren-keren dan hari ini kita sudah kedatangan ini ya kita akan bongkar ini waduh gede juga ya kita akan langsung buka aja ini apa ya yang jelas ini kartu apa ya ya oke ya tadi itu bungkusnya besar tapi ternyata dalamnya kecil ya cuman ini aja ini oke hari ini kita mau bongkar ini adalah mystery box boxnya besar tapi kartunya kecil kali ini adalah kartu-kartu naruto kayo nah ini dia kalau kita lihat disini kalau naruto kayo itu kan sudah ada ininya jadi depan belakang itu sama oke ini dia kartu kayo kita lihat aja ya om MJ beli kartu kayo apa ya wah dilihat dari kemilaunya ini udah jelas ini adalah kartu naruto kayo SSR wih kilauannya lho bagus banget kita lihat satu-satu ya oke yang pertama ini ada Sai wah ini kilauannya bagus sekali ini hmm keren 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 tuh 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 lihat wih berkilau-kilau oke oke lanjut ada ini siapa ya si aduh lupa namanya sinimaru bukan ya ini yang punya jurus anjing itu lho aduh lupa namanya sinimaru atau siapa ya udah lama soalnya saya nggak nonton lagi naruto tapi ini kilatannya kilauannya itu bagus banget SSR wah ini keren ya tatapannya wah aduh oke ini dia kartunya tuh hmm keren banget dan ini pakai bahasa Mandarin nah kalau pengen tahu isinya apa tinggal nanti di scan pakai Google Lens itu langsung keluar bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya lanjut kita punya Rocklee wah dengan jurusnya ini Rocklee wuh keren banget ya SSR jadi SSR ini kilauannya memang maknyus tuh kalau suka koleksi kartu yang penuh kilauan nah bisa di koleksi kartu naruto SSR soalnya ini kartunya cukup terjangkau harganya tapi kualitas kartunya tuh keren banget wih lihat deh kilauannya hmm menarik sekali lalu ada Sakura 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 SSR ini juga sama wah wih keren banget ini ya kilauannya bagus sekali Sakura SSR wih next kita punya aduh ini tuh siapa ya yang boneka itu ya aduh lupa saya namanya siapa ya Bambang eh bukan Bambang ya aduh siapa ya hmm pokoknya ini salah satu anggota Akatsuki dan dia suka banget dengan boneka dan dia membuat boneka versi dirinya sendiri wah dan di apa namanya digerakkan pakai chakra cakranya tuh ada di jantungnya sini nah jadi kelemahannya kalau jantungnya ini diambil dia akan mati wah keren banget tapi ini artworknya bagus banget tuh wuh kilauannya tuh yang saya suka tuh kilauannya itu loh mengkilat-mengkilat gitu loh hmm terus ada Naruto melet hehehe tuh ya melet-melet ini kayak siapa Albert Einstein dia pernah bikin foto dengan pose melet kayak gini Naruto ini dia ini kayaknya habis mengeluarkan jurusnya Kagebun Shinojutsu soalnya banyak asap-asapnya wooo keren banget kilauannya yang jelas itu saya suka tuh kilauannya kilauannya tuh bagus sekali ini Naruto hehehe lanjut lagi ada Sasuke ya ini lawannya Naruto eh tunggu ini Sasuke atau Uchiha katanya Sasuke ya kayaknya ini Sasuke nya ini ya ini Sasuke oke kilauannya bagus sekali ini Sasuke yang versi apa namanya dia sudah bergabung sama si Orochimaru wah wih bagus banget ya ini ya kilauannya itu aduh keren-keren keren-keren terus ada wah ini ada siapa ini aduh ini terkenal tapi saya kok lupa ya si White Fang kalau bahasa Inggrisnya kalau guru Kakashi wah betul ini dia guru Kakashi dengan jurus Cidori ya kalau nggak salah wah wih keren banget artworknya tuh bagus sekali dan kualitas kartunya juga tebel ya wah ininya keren sih keren-keren banget sih cuman ini ada angkanya tuh saya nggak tau nih fungsinya angka ini apa apakah ini bisa dimainkan atau nggak baik inilah dia ahli strategi kita di Naruto dia jago banget berstrategi dan dia punya jurus peledak yang ya pokoknya banyak banget biasanya dia pakai jurus peledak sama pakai jurus bayangan nah dia bisa ngikut musuhnya pakai bayangan ya wah eh ini bagus banget loh ini wuh wuh kilauannya mantep sekali wuh keren-keren keren keren terus ada duh yang ini saya lupa namanya siapa ini tuh termasuk Anbu ya kalau nggak salah elit petugas elit lah di Konoha dengan jurus pisaunya dia tuh pemimpin dari tim 4 atau tim 5 gitu loh saya nggak salah wih keren banget biasanya dia itu suka ngerokok ya sambil berperang pakai jurus pisau seperti ini wah kilauannya tuh bagus banget wuh dan terakhir ada Hinata ini dia Hinata wah ini dengan jurus tapaknya wih keren banget ya wih Hinata ini aduh bagus banget terus oh udah habis oke ya jadi kita dapet apa aja ya kita lihat ya ada 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 wih dilebihin ini berarti wah terimakasih nih ke MMJ harusnya belinya 10 random SSR tapi dilebihin 1 waduh keren 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 ini dia ya kilauannya bagus semua hmm keren keren semua dan ternyata kalau beli satuan kartu satuan gini lebih murah daripada beli booster packnya sama seperti Pokemon kalau beli satuan itu lebih murah harganya daripada harus beli satu pack itu harganya cukup mahal dan kita dapet kartunya itu macem-macem gak selalu yang bagusnya ini khusus yang bagusnya saja semuanya SSR semua wah bagus-bagus banget nah ini bisa untuk di koleksi bisa disimpen dan dilihat-lihat lagi aduh keren banget itu loh kilauannya itu loh mantep lah kartu kayu oke sampai disini dulu perjumpaan kita hari ini terimakasih sudah mampir di channel MJ Hobi kita ketemu lagi di video-video yang lain dan kalau suka dengan konten-konten seperti ini silahkan subscribe channel MJ Hobi oh iya satu lagi kalau bro dan sis om dan tante penasaran pingin ke toko online nya om MJ silahkan langsung saja ke mobil di box di Tokopedia check out saja keranjang ijo hehehehe oke ya terimakasih sudah mampir dan goodbye bye